salat duhur dan asar adalah surat sir kecilin suara bukan hilangin suara jadi kita baca alhamdulillahirrahmanirrahim kita dengar sendiri mata buka, mulut ucapin, telinga dengar itu baru gak ngantuk ini dalam hati tidur nanti itu tata cara salat banyak orang salah, oh saya kalau tutup mata lebih husu usah, bukan gak benar, lebih husu tidur awalnya satu menit pertama syaitan godain begitu apa kata Nabi SAW, Allah terus memandang wajah seorang hamba selama matanya melihat ke tempat sujudnya buka mata ini, kecuali antum buta lain tapi kalau gak buka mata, itu tata cara salat begitu, jangan dipindahkan kemudian rukuk setelah selesai baca di antara syarat mutlaknya salat yang mengikuti Nabi SAW tumak minah wajib salat batal tanpa tumak minah apa tumak minah itu? tenang tenang alhamdulillahirrahmanirrahim berhenti dulu alhamdulillahirrahmanirrahim 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 alhamdulillahirrahim alhamdulillahirrahim tidak ada titik komanya sambung rukuk alhamdulillahirrahmanirrahim belum subhanallahirrahim setengah pun belum nah iya sudah ini apa? kata Abdullah bin Masud radhiallahu kami dilarang oleh Nabi SAW sholat seperti burung gagak yang mematok makanannya Allah barulah 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 sholat lah baik sholat ada sahabat begitu sholatnya sampai di Imam Bukhari kasih khusus bab namanya bab musius sholat bab orang yang sholatnya buruk masuk masjid telat pengajian sholat orang itu Allah barulah buruk buruk habis sholat dia datang ke Nabi mau dengar pengajian Nabi bilang irji pulang kembali kerjakan sholatmu kau belum sholat tu Nabi pikir dia buru-buru ternyata dia sholat sama lagi Allah barulah balik Nabi bilang irji kembali-kembali kau belum sholat tu dia ulangi lagi sama lagi sholatnya sampai 3 kali Nabi masih suruh lagi kembali-kembali kerjain ulangi kata dia ya Rasulullah saya gak tahu selain ini artinya memang ternyata setiap hari sholatnya begitu buru-buru maka Nabi Rasulullah mengatakan kalau kau mau sholat tenangkan dulu seluruh ruas tubuhmu tulang-tulangmu menghadap kiblah dengan tenang baru takbir Allahu Akbar tenangkan dulu semua sendi-sendi pada tempatnya baru mulai baca iftitah baru mulai baca al-fatihah pelan-pelan ayat demi ayat ada tanda berhenti kan ayat 1 berhenti ayat 2 berhenti berapa detik saja Alhamdulillah Rabbil Alamin berhenti dulu Ar-Rahman berhenti dulu sambil direnungi ayat-ayatnya setelah selesai Allah kata Nabi Rasulullah kalau kok setelah itu ruku lah setelah ruku kata Nabi Rasulullah apa pesan pertama biarkan sendi-sendimu kembali pada tempatnya tenang dulu baru baca Subhana Rabbil Azim cuma tiga kali kau Subhana Rabbil Azim walaupun ada banyak bacaan Subhana Rabbil Azim tenang baru baca kata Nabi setelah itu kau berdiri kembalikan dulu tulang-tulangmu sendiri-sendimu pada tempatnya tenang dulu wajib ini kalau enggak enggak sah sholat dia percuma buang-buang waktu setelah tenang baru baca Bahkan sebagian ulama menganjurkan gerakan dulu baru ucapan jadi misalnya kita takbir Allahu Akbar jadi ucapannya nyusul ruku' Allahu Akbar bangun sami Allahu liman hamidah begitu caranya apalagi kalau menyebutkan nama Allah karena nama Allah jangan terlalu dipanjangkan orang bangun dari sujud murakat kedua dia bergerak dulu bangun Allahu Akbar cukup ada orang Allahu Akbar panjang sekali nah lafzul jalala nama Allah enggak boleh panjang-panjang sekali ada harakah cukup enggak boleh lebih dari itu ini pendapat sebagian ulama untuk menjaga tumak nina itu dengan tenang sudah selesai bacaan semua baru Assalamualaikum Warahmatullahi kata para sahabat kami menyaksikan putih pipinya Nabi kalau salam badannya badannya tegak alaihissalatu salam kemudian balik sampai terlihat pipi putih beliau di belakang ini tertarik tapi yang balik cuma leher saja badannya enggak usah ikut ada orang ikut badannya selesai salam kemudian balik lagi Assalamualaikum Warahmatullahi dengan tenang baru bisa salatnya salatnya sah kalau enggak percuma bumbung waktu sayang waktunya sayang pahalanya hilang baik kalau enggak dosa lagi selamat menikmati